Eh, eh, Neng, kita balik, Neng! Oh, sorry. Aduh! Udah deh, Neng! Udah deh! Selamat pagi, Bu! Selamat pagi! Udah baliklah? Udah, Bu! Masuk dulu deh! Cuman sedul pergi sama babenya, lagi ngurusin surat kami. Gak apa-apa, Bu. Itu, Bu, Sarah, katanya pengen merasai masakan betawi. Masakan betawi? Iya, Bu. Mungkin dia sedang ngidam kali, Bu. Hah? Bohong, Bu. Waktu itu kan saya makan di rumah temen saya. Enak sekali rasanya. Tapi kok pas saya masak sendiri malah gak enak? Ini, Bu. Sarah sudah beli bahan-bahannya, tapi pengen belajar masak sama Ibu. Jadi malu. Saya juga gak bisa masak, Neng. Sasa kuncinya, saya pergiin mobil dulu deh. Tun! Tun! Ah, Tun! Jagain warung! Ini kompornya ya, Bu? Iya, Neng. Namanya Tung! Tungku. Malum aja deh, Neng. Di kampung. Terus nih nyalain apinya gimana, Bu? Oke, gue ajarin. Ini buat apaan, Bu? Itu semprong, Neng. Begini caranya nih. Apinya apinya. Apinya. Sini aja dong. Coba dong, Bu. Boleh. Boleh. Eh, Neng. Terbalik, Neng. Oh, sorry. Doc, di sini. Udah deh, Neng. Do. Udah deh, Neng. Terus nomor, Neng. IniHHitri minum aja dulu nih. Tapi disini gak ada kulkas, Neng. Apa apa, Bu? Sini. Si Atun Timbang mau tesin kacang panjang aja Lama bener Tadi ibu bilang si Dul lagi ngurusin suratana ya Iya Neng Emang mau dijual? Mau dijualnya sih udah lame Cuma belum laku-laku juga Dimana bu tempatnya? Di Cisalak Kalo laku sih lumayan Neng Tanah ibu? Bukan Tanah engkongi si Dul Tanah siapa bu? Engkongi si Dul Ayo dong bu, kita makan sama-sama bu Ini bu enak, mau saya ambilin ya Saya lagi puasa Neng Jadi gak bisa nemen ini Ibu lagi puasa ya? Kok gak bilang-bilang sih? Aduh maaf nih, kalau gitu saya gak masak hari ini Gak apa-apa Neng Emangnya orang puasa gak boleh masak Dedeh, silahkan Gak apa-apa Usabeni kok puasa si Hans Iya, si Dul juga sering puasa Senin kemis Duh, sayang lu pulangnya kesorean Tadi ada si Han sama si Sarah Kopi belolo, sekali-sekali susu kek Bawel ya, dikasih kopi salah, kakak dikasih salah Eh si Han udah baik? Udah, tapi keliatannya sih agak lemes dia, dia tiduran disini Ngapain dia pada kemari? Si Sarah pengen belajar masak Oh rupainya, masih ada anak perawan gedungannya mau belajar masak Dia rajin bang, mana kaya, cakep, baik lagi Jangan-jangan, dia demen-demen lu do Pengen denger dari ayah be Siapa tau ya bang, seorang demen sih, gak maneng apa-apa dul Iya Sama banget loh, thanks Eh Sarah, biar aku aja yang ngomong Kalau kamu, pasti papa kamu curiga kok tiba-tiba kamu tertarik pada bisnis Tapi yang penting kamu jangan sampai salah ngomong loh Hans Masa masih ragu sama aku sih Yang penting kan sasaran kita kena Dan komisi Ya ini sebetulnya salah memilih jurusan Hans Hah, anak sekarang kan susah diatur, Pak Buktinya dulu disuruh mengambil jurusan ekonomi Ya gak mau Hans Benar Tante, tapi eh gak minat Apa yang gak minat? Buktinya sekarang malah bisnis Ya cuma cuma dengan kebeban papi, saya bisnis Oke deh, jadi ya sekarang mau coba-coba beses tanah Apa aja deh Om, yang penting halal Iya Pak, sekalian nolongin temen Benar Om, ya butuh uang Begini saja Ya periksa dulu tanah itu, lalu ya pinjem sertifikatnya Beres Om, besok malam saya ambil data-data nya Oh iya, kenapa jadi bicara sama si Roy? Om denger dia mau cari tanah buat bikin pabrik Jangan Hans Loh, kenapa? Lagi marah Hans? Masa Mak, dia benci sama Hans Mana mungkin, dia akan tahu Hans, saudara kamu Ya, kalau dia gak tahu sih, Sarah bisa maafin, Mam Itu si nama yang cemburu Bukan cemburu, itu si Mam, gak punya otak Wah ye, kok jadi kasar begitu? Habis kesel sih, Pak Kalau gitu besok malam aja Om ya Ah iya, terus saja deh Yes Han, tidur kemana ya? Ada apa ya? Nah kenapa-napa ya, saya sengaja kemari sebelum si Dul Emang ada apa sih? Soalnya saya tidak mau, si Dul tahu Ada apaan ya? Begini lho Be, saya kan mau lihat tanah Babi yang di Cisalat Babi punya gak sertifikat tanah itu? Ada, baru kemarin beres Surat-suratnya juga ada Emang kenapa? Saya mau pinjem Be Nanti saya fotokopi asli sebalikin lagi Emang luasnya berapa? Katanya sih, lima ribu meter Babi mau lepas berapa? Emangnya burung Gue maunya 100 juta Kemarin baru ditawar 80 juta Gue gak lepas dong Begini lho Be Pokoknya Babi jangan cerita apa-apa kepada si Dul Nanti kalau udah jadi, biar saya sendiri cerita Bagaimana lo aja deh Han? Yang penting tanah gue laku Surat-suratnya ada kok Ya? Kita gue ambil di warung Eh bukan, tanah di rumah Ya, halo Aku, Sar Eh, Hans, gimana? Aku mau pulang dari Cisalat Terus gimana menurut kamu? Soalnya gini lho, tadi Papa tuh telpon dari kantor Rupanya setelah dia bicara dengan bagian perencanaan pengembangan pabriknya Mereka itu ternyata emang udah nyari tanah buat kudang Wah Kalau memang benar mau dibikin kudang Pas betul, Sir Yaudah, kalau gitu ntar malam jangan lupa dateng ya Oke deh, kalau gitu Sampai nanti malam ya Yo, bye Kalau bener-bener laku Jual aja tuh oplet Beli mikrolet Wah Gue heran lo benci amat sih sama oplet gue Emang dasar lo gak tau sejarah loh Eh, apa-apa jangan main jual aja inget anak cucu kita Buat kenangan-kenangan, biarin gue masukin gue ngesium Eh, bukan begitu bang Mekrolet kan gak nyisain abang Biar bagaimana gue gak bakal jual Buat apa ya Buat apa ya Bebek di piare betelor Nah, ini oplet Lo mau gina amat sih sama oplet gue Lo sama in me bebek Hah, lo tuh ke bebek Iya, kok jadi kita dibawa-bawa Emang bener tuh oplet nih say Bagian lo makan dari mana Kalo bukan dari oplet Enak aja Siapa bilang tuh oplet bututnya ngepanin air Kita nih yang keluarin biat Mbak ngebenerin Jadi lo gak ridha Tuh, wapis yang diributin Orang lagi belajar lah Ininya lo, dikit-dikit oplet Suruh jual Iya, itu juga kalau Tanah yang disisalak Jadi dibeli sihan Sihan Iya, tadi kan sihan dateng Ngaco aja lo ngomong Jangan dengerinnya lo, do Sihan sih memang dateng tadi sihan Dia cuma mau nanyain lo Ngapain dia nanyain aja Dia kan sama-sama kuliah Iya Tadi juga dia ngomong Cuma dia bilang Dia mau ngajak lo nonton Apa gitu Nonton Gue gak tau deh Lo kenapa sebut-sebut namanya sihan Emangnya kenapa Kalo udah ngerti Jangan sok tau Mendek lo kumong ngipas Kalo gimna Kaloüber Kalooris Kalo gimna Pihak Everyday Terus gimana? Begini, aku kan hari ini mau kuliah. Supaya si Dul gak curiga, kamu aja ke rumahnya. Ya, pangalak, kamu gak curiga lagi nanti bapaknya. Bilang aja mau beli tanah tuh temennya papi kamu. Ya, terus nanti yang tanda tangan pembeliannya siapa? Iya lo, gak terpikir sih. Papa tuh udah selain semuanya lo, Makita. Pokoknya kamu mesti jamin deh kalau tanahnya pasti bagus. Kalau cuma itu masalahnya, biar saya aja yang jamin. Atau begini deh, Sar. Bilang sama bapaknya si Dul bahwa yang mau beli tanah tuh lagi ke luar negeri. Jadi yang harus tanda tangan tuh kamu. Papa iya deh, percaya. Percaya deh, yang penting tanahnya laku. Saya bukan yang mau sembunyi-sembunyi dari Dul, Pak. Cuman sembilan, nanti biar dia sendiri aja yang ngomong sama Dul. Jadi yang mau beli, nah gitu? Bukan, temen papa saya. Masalah harganya? Dua puluh ribu per meternya kan, Pak? Iya, Neng. Gak ada masalah. Besok bapak saya jemput, kita ke notaris, terus kita ambil uangnya ya. Jadi Neng setuju dengan harga segitu? Saya rasa, ya begitulah. Alhamdulillah. Duh, maaf nih ibu, Pak. Saya nggak bisa lama. Banyak urusan sih. Pamit dulu ya. Iya, Neng. Iya. Lolos lagi tanah gua. Ayo jadi curi ya, Bang. Lo gimanaan sih? Tanah nggak laku, lo ribut. Kira ada yang mau beli, lo curiga. Bukannya gitu, Bang. Abisnya ya orang mau beli tanah kayak beli kerupuk. Kak nggak pake ditawar lagi. Eh, Lelak. Orang kaya memang begitu. Emangnya lo beli senda jeplit aja pake berantem? Tapi kaya ini sih ya. Dia naksir tuh sama si Dul. Apa hubungannya jual tanah sama si Dul? Abis kenapa dong? Dia kakak kasih si Dul tau. Ya au. Hah, yang penting tanah gua laku. Enak aja. Bukan tanah kita, tanah babe. Tapi kan kita dapet bagian. Iya juga sih ya. Malah lo tuh. Pulang. Bajar rumah gue yuk. Besok aja deh. Makan aja yuk. Aduh. Lo diajak makan aja susah. Lo kan hari ini nggak narik. Males gua. Begini gua antar lo pulang aja deh. Sampai rumah ya. Ayo kawan-kawan yuk. Ya, ya 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 ya. Kau kan? Waikums. gua gigi gua gigi kalau mau makan dagingnya taruh digerobok babeluh pengen makan yang enak katanya awas loh jangan lupa jangan ngomong masih dulu kalau gua dapet duit dari sihan ya zaman sekarang sau-sau mal sebuah apa-apaan lu eh koplet mana ada eh ini ada undangan dari itu undangan apaan ini dari om polisi tuh kan Bang hekatnya juga apa tadi mau ambil burukat misi emang dilarang kalau nggak kan bisa pakai baju burukat tuh lu bilang ada undangan dari polisi ini mah undangan dibawa orang awinin saya tadi ditilang jadi besok saya suruh datang ke kantor polisi halo eh jadi lu ketilang kilang blekok bercanda aja lu kenapa sampai ditilang bang saya nggak sengaja Bang nabrak motor polisi Masa Allah lu nubruk polisi polisinya gimana lagian polisinya nilang motor di jalanan lu baru narik tiga hari aja udah nubruk motor polisi bagaimana narik sebulan kantor polisi lu serodok ya namanya juga musibah uang musibah itu bukan musibah namanya gagabah nabis opet abang agar sabuk pengamannya mah aksi pakai sabuk pengaman lalu pakai aja tuh stagen mpok lu emang sabis beri anak ngomong yang ikut tuh gotok-tok lu nah Hai ngasih ayo lebih belajar nih lurusin opet kena hilang atau enggak usah deh lu besok mau ujian lu ngurus ya enak aja ntar bagaimana kalau saya suruh baca mungkinnya ah minta tolong aja bentuk beca udah 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 besok besok ayah bisa kok besok ayah siang tuh makanya dari dulu saya bilang pake kenek aksi lu pakai kenek apa hubungannya kenek sama nubruk motor polisi lu ya supaya saya agak repot agak repot gare-gare lu gua rugi udah deh ini lagi setir pakai dibawa pulang hee kalau gimana kalau dicomot orang mau pulang agak setir oh iya udah deh ajak nih bagaimana sudah jelas semuanya sudah sudah kita tanda tangan di sini saya tanda tangan juga ya nggak usah pakai ini saya anak-anak yang ini aja dah tak juga dia kering sendiri selesai dengan kita tadi permasalahan untuk seminar membuat skripsi bagaimana semua kelompok sudah mempunyai ini masalahnya pembersiapan perusahaan dalam satu membuat masalah apa masalah ini baik kita masalah ke pukulan data kita masih ada problem terdengar data primer repensi kita kurang kalau gitu bisa cek lagi deh ke perusahaan lagi dulu ya mungkin kalau buat sementara ya oke oke 梁 cord Yearphone enga sheer lagi ے menikmati ди 2 2 2 2 2 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati